Sebelum break tadi ataupun cerita tadi, Bang Jansen Siti Daun dari Demokras sudah mengatakan Mas Umam kalau memang Pak Jokowi ini betul cawe-cawe dalam hal positif, ya sudah bukti nyatanya. Salah satunya adalah selesaikan masalah dualisme Demokras itu meminta bukti nyata dari apa yang dikatakan cawe-cawe positif oleh Pak Jokowi. Mas Umam bagaimana melihatnya? Ya sebenarnya kekhawatiran dari Bang Jansen itu sesuatu yang cukup relevan. Karena bagaimanapun juga ketika kekuasaan negara berpihak, maka kemudian eksersis terhadap upaya penggunaan kekuasaan negara itu bisa kemudian memenangkan pihak tertentu atau mengganjal pihak tertentu. Nah oleh karena itu kita harus mengukur secara betul apakah statement presiden itu konsisten atau tidak konsisten di dalam konteks menjaga netralitas negara. Anda melajah sejarah ini? Ya memang presiden memiliki hak berpolitik. Itu ditegaskan di dalam pasal 299 Undang-Undang No.17 tahun 2007 yaitu tentang pemilu. Bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Tetapi di pasar 304 juga ada pembatasan bahwa presiden dan wakil presiden ketika melakukan langkah-langkah politik dalam konteks pada masa kampanye maka tidak boleh menggunakan eksersis kekuasaan negara. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang dibiayai oleh HPBN. Nah esensi dari pembatasan itu Mbak Putri adalah upaya untuk presiden agar bisa memilah mana domen privat dan mana domen publik. Ketika kemudian memiliki agenda kepentingan pribadi, kelompok termasuk partainya maka kekuasaan negara harus dinetralkan. Tetapi ketika bicara negara oke silahkan menggunakan eksersis itu. Nah oleh karena itu terkait dengan ini kita harus memilah. Karena bagaimanapun juga ketika presiden mengatakan netral tetapi manuver pergerakannya belakangan ini dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil termasuk oleh Bang Jansen tadi. Misalnya ketua umum Golkar mengatakan bahwa nanti ketika menentukan capres-capres akan berkonsultasi langsung dengan presiden Jokowi. Kemudian Pak Ketua Umum Zulkifli Hasan mengatakan bahwa presiden Jokowi adalah panglima tertinggi di dalam konteks penentuan koalisi. Lalu apa yang terjadi dengan dinamika baik itu dalam konteks penegakan hukum yang santer dikhawatirkan terjadi politisasi dan lain sebagainya. Bahkan kemarin dihadapan para jaringan relawannya beliau mengatakan siap untuk membisiki ketua-ketua umum di dalam konteks penentuan capres-capres ke depan. Artinya apa? Ketika presiden hari ini menyatakan ingin menjaga netralitas negara dan tidak ingin masuk ke dalam konteks politik praktis kalau kita track selama ini maka ada tendensi beliau masuk ke dalam konteks penentuan politik praktis. Sehingga berbeda apa dikatakan yang dilakukan. Nah inilah yang kemudian kita harus cek sekali lagi ini konsisten atau inkonsisten di dalam konteks penjaga netralitas negara itu tadi. Nah satu lagi, belum lagi dalam konteks argumen beliau untuk masuk dalam cawe-cawe itu adalah untuk kemajuan target 13 tahun ke depan yang sebenarnya kalau misalnya kita cermati dari basis data basis data yang kita pakai World Bank sama-sama World Bank. Hari ini karena ada ukuran standar baru dalam konteks kategori middle lower income country atau lower middle income country dan upper middle income country Indonesia tidak lagi pada kategori upper middle income country tetapi turun slightly di bawah sehingga masuk kategorinya lower middle income country. Beliau ingin menjanjikan misalnya 13 tahun ke depan menjadi negara maju high income country high income country itu mbak dalam definisi World Bank maka harus minimal memiliki pendapatan negara maaf pendapatan per kapita setidaknya 13.205 USD minimal saat ini kita ada di angka 4.180 USD itu pendapatan per kapita 2021 kemarin karena basis datanya terakhir 2021 artinya kalau betul kemudian targetnya adalah untuk mendapatkan target 13.000 tadi maka rentang 13 tahun ke depan ada sekitar gate di 9.000 USD pertanyaannya mungkinkah lompatan sedemikian signifikan terjadi dalam 13 tahun ke depan bisa saja terjadi tetapi jangan sampai kemudian argumen ini menjadi alat pembenaran beliau untuk masuk di dalam konteks politik praktis tetapi kemudian sebenarnya agendanya bukan agenda kepentingan negara tetapi mengeksersis melakukan keperpihakan terkait dengan konteks kepentingan pribadi golongan kelompok maupun partainya oleh karena itu bagaimanapun juga presiden adalah orang yang dituakan beliau adalah simbol dari negara beliau pemimpin negara oleh karena itu semua pihak tentu berharap agar beliau bisa menjaga kewibawaan dan juga netralitas negara kalau misalnya kemudian presiden berpihak akan ada cukup banyak spekulasi kekhawatiran tentang demokrasi yang tidak adil nah oleh karena itu demi kemaslahatan bersama maka presiden sebaiknya tetap menjalankan hal politiknya tetapi pada koridor domen privat yang jelas jangan kemudian dimasukkan dalam konteks domen publik yang kemudian bercampur aduk ruang abu-abunya sangat-sangat vulgar di sana nah mengenai hal ini sebelum nanti kita ke Bang Ege Bang Ege terlebih dahulu Mas Umum sudah menjelaskan bahwa dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi belakangan ini malah terkesan adanya kecenderungan untuk terlibat politik praktis sehingga kecampur itu antara domen publik dengan domen privat Bang Eriko sekarang saya tanyakan kembali ke Mas Erulumab seharusnya bersikap seperti apa yang disampaikan oleh partai itu kan sangat wajar sekarang begini partai yang katakan kami tidak mengenal bahasa yang namanya koalisi tapi bawah kerjasama partai yang mendukung Bapak Presiden Jokowi Dodo mempercayakan kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo apa yang salah dalam hal itu apakah beliau sebagai seseorang yang dimintakan memberikan masukan atau keputusan terus tidak boleh karena beliau sebagai presiden kan tidak juga apa yang dilanggar dalam hal itu nah tetapi sekali lagi Mas Erulumab kami sangat menerima bahwa ada kekhawatiran kritikan otopritik itu harus karena kenapa tadi yang disampaikan juga Bung Jangsen masukan-masukan itu kan sebenarnya memberikan juga ingatan untuk supaya apa supaya tidak keluar daripada rel yang ada tetapi satu hal ya Mbak Putri coba kalau dilihat semua apa yang dihasilkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo itu kan sesuai ekspektasi masyarakat apakah bisa masyarakat dipengaruhi untuk mengatakan bahwa oh tidak cocok pola yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo ini kita lihat dari hasil survei sampai poin disitu dulu terlebih dahulu mungkin Mbak Putri baik Pak Eriko sampai disitu langsung aja Mas Imam kami menerima apa yang disampaikan khawatiran Mas Mas tapi sekali lagi mari kita tempatkan pada tempatnya seperti itu artinya beliau sebagai Presiden kemudian beliau sebagai berhubungan dengan para setuamun partai itu kan hal yang berbeda dengan beliau berhubungan sebagai anggota kabinetnya nah itu bisa beliau pisah-pisahkan itu yang saya ingin mau sampai baik Pak Eriko Mas Imam terima kasih Bang Eriko atas jawabannya memang kalau misalnya kemudian berpijak pada basis argumen yang disampaikan oleh Pak Presiden ingin menghadirkan proses pemilu yang demokratis yang adil terbuka tentu itu harapan semua pihak yang berkompetisi nah oleh karena itu komitmen terhadap agenda itu harus diwujudkan problemnya adalah ketika kemudian Presiden menunjukkan sikap dan juga keberpihakan yang berbeda itu yang kemudian diharapkan menciptakan polarisasi itu sendiri bukan kemudian menjadi ruang besar yang menjadi wadah dalam konteks perbedaan itu nah oleh karena itu saya pikir kalau misalnya Presiden berkomitmen itu positif tetapi kalau misalnya kemudian menunjukkan keberpihakan dalam konteks politik dan kemudian menggunakan instrumen negara negara bukan hanya TNI Polri atau dalam konteks BIN Badan Intelijen tetapi juga bagaimana eksersis kekuatan resources dalam konteks bentuk Bansos atau social safety net yang sangat beragam itu sangat luar biasa nah misalnya di akhir 2022 situasi itu ada dimana harga BBM itu mengalami kenaikan cukup signifikan hal itu berdampak signifikan terhadap approval rate dari pemerintah waktu itu sejumlah data kita transpek ada yang di angka 50% ada bahkan di bawah 50% at least di angka 48% tingkat kepuasan terhadap Presiden tetapi kemudian pasca pemberian social safety net itu atau bantuan sosial dengan berbagai jenis ada 15 jenisnya maka kemudian terjadi lonjakan cukup signifikan di akhir November Desember drop tetapi begitu masuk di bulan Januari Februari lompatannya kembali ke normal bahkan di atas itu artinya apa dalam konteks kebihakan Pak Presiden kalau misalnya kemudian tidak bisa di clearkan antara domen privat dan domen publik diakui atau tidak itu akan memberikan dampak di dalam konteks politik praktis nah oleh karena itu kalau beliau memiliki argumen terkait dengan demokrasi yang adil yang terbuka maka harus betul-betul tarik diri tarik ren tetapi tetap bisa menjalankan konteks politik praktis bukan menggunakan kekuasaan negara dan pengaruhnya baik Pak Sumam sebelum nanti Bang Errico bisa memberikan tanggapan kembali Bang Ege ini semua mengarahnya juga kepada komitmen untuk bisa menjaga netralitas memisahkan domen privat dan publik koridornya sejauh apa nah itu kebenarnya yang menjadi sasaran dari apa yang di ucapkan Pak Presiden Jokowi ya yang saya harapkan saya tahu adalah saya berharap tahu bahwa teman-teman Pemret itu dan podcaster itu mestinya kalau sempat menanyakan pada Bapak Presiden kenapa ada perubahan dari yang mengatakan saya bukan cawe-cawe menjadi sekarang saya akan cawe-cawe gitu mudah-mudahan nanti diungkapkan kepada kita dari Bapak-Bapak Ibu Pemret dan podcaster yang terhormat yang saya tahu justru sebaliknya Bapak Presiden tidak perlu cawe-cawe atau ikut membantu mengerjakan membereskan atau merampungkan atau ikut menangani dalam pemilihan umum kalau KPU Bawaslu KPPS PPS DKPP kemudian MK misalnya bekerja dengan baik hampir tidak perlu Bapak Presiden dalam arti dalam arti kata ikut membantu mengerjakan menangani atau merampungkan nah terkait dengan yang disampaikan oleh Hairul Umam tadi saya rasa Bapak Presiden secara tidak langsung tergoda atau terdorong untuk dalam tanda petik cawe-cawe karena sebagian ketua umum partai atau pimpinan partai seperti kehilangan harkat ya kehilangan kepercayaan dirinya sehingga sering sekali menyerahkan segala sesuatu kepada Bapak Jokowi Dodo bahkan juga seringkali datang kepada anaknya Bapak Jokowi Dodo di Solo misalnya jadi menurut saya ini seperti sesuatu dalam tanda petik persepsi dorongan kepada Bapak Jokowi untuk melakukan lebih dari fungsinya sebagai Presiden Bangsa dan Guru Bangsa yang hanya seharusnya memastikan bahwa seluruh penyelenggara pemilu itu ditambah dengan ditambah teman-teman LSM workcaster media itu memainkan peranan dengan baik itu saja yang seperlunya kita tahu Mas Ulam ada dorongan yang justru datang dari ketua politik atau ketua partai politik ini menjadi sebuah concern bagi semua pihak di satu sisi memang betul tadi yang disampaikan oleh Bang Pendi bahwa ada semacam ketergantungan yang cukup besar dari partai-partai politik untuk kemudian merujuk pada otoritas dan juga kewibawaan presiden tetapi pada saat yang sama juga muncul keluhan meskipun itu sifatnya spekulatif bahwa mereka juga tidak memiliki kedaulatan dan kehilangan kedaulatan partainya ketika ada bayang-bayang invisible hand yang kemudian memberikan apa macam-macam ada ancaman ada kekhawatiran berbagai macam-macam sehingga kemudian mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan istihad politik dalam konteks pemilu dan juga politik praktis menuju 2024 misalnya ada satu ketua umum parpol yang katanya karena intensitas bertemu dengan capres yang lain yang konon di luar selera kekuasaan hanya dalam satu minggu diubah kemudian dibabat satu minggu mendapatkan approval dari otoritas kekuasaan hal itu tentu menjadi sebuah informasi yang sifatnya spekulatif tetapi ketika kita cross-secret berbagai partai-partai politik ada kecenungan seperti itu satu ketua umum partai yang lain konon kabarnya tidak berani melakukan pergerakan kenapa karena ada sesuatu yang kalau misalnya kemudian dia lakukan maka siap-siap munas lup sudah menunggu dia pada momentum tertentu nah inilah yang kemudian kita harus cerna secara cermat apakah situasi ini memang betul-betul partai politik kehilangan kewibawaan dirinya kehilangan otoritas kekuasaan politik di dalam partainya ataukah memang ada satu kekuatan sifatnya tidak terlihat the invisible hand yang kemudian bisa mendikte dan mengorkestrasi bagaimana kekuatan itu dimainkan baik nah berikutnya juga mungkin penyataan penutup mengenai perbincangan kita kali ini dari Bang Eriko silahkan Mbak Eriko begini Mbak Putri saya bukan apa ya Mas Hoyro saya nama saya Eriko Sotarduga tapi saya tidak suka menduga-duga karena kenapa kita harus berbicara dari data yang ada janganlah seperti itu kalau menurut saya ya kalau boleh saya mengimbau kepada karena kalau kita mengasumsikan ini repot urusannya karena kenapa semua harus berdasarkan fakta yang ada begini Mbak Putri sekarang ini apakah ada yang bisa tersembunyi menurut Mbak Putri dan kita semua kita disini saja diksaksikan oleh begitu banyak yang mengamati dari stasiun televisi dari segala media yang ada begitu juga dari segala digitalisasi yang ada ini tidak bisa tertutupi kalau ada hal yang memang buruk tentu tentu pasti akan ada konsekuensinya itu yang tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin tingkat popularitas tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu sebegitu tingginya kalau saya mau membagi tadi urusan soal partai itu pilihan masing-masing Mbak Putri Mas Yorilomam Profesor Ege itu pilihan masing-masing ada konsekuensinya kenapa sekarang banyak dari partai politik ingin memajukan calonnya sendiri karena apa ada disitu electoral vote yang didapat ada total efek yang didapat itu disadari semua kalau memang ada yang tidak bisa memutuskan secara sendiri kemudian menyerahkan kepada Pak Jokowi apa ada yang salah dalam hal itu saya rasa tidak ada tinggal tergantung Pak Jokowi mensikapinya sebagai beliau sebagai presiden yang memimpin pemerintahan ini begitu juga beliau berhubungan sebagai partai yang bersama-sama kerjasama atau dalam istilah yang dikatakan politik jadi sekali lagi mari kita memberikan kritik-autotritik tentu kalau tadi Mas Woyerul kami setuju Mas menyampaikan tapi dengan data dan fakta jangan misalnya ini ada partai yang seperti partai yang mana apa atau ada ada sumbernya dari mana jangan seperti oaksian kemarin begitu diminta pertanggung jawabannya lah itu cara saya untuk mengimikkan MK kok seperti itu ininya semudah itu gitu lah seorang pakar ini artinya ini loh Mas Woyerul memang kami memberikan kritik-autokritik juga kepada Profesor Ege juga mari kita berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang ada tidak menduga-duga tidak mengansumsikan yang belum terjadi atau yang memang dianggap terjadi seperti itu terima kasih Mbak Putri penutup juga dari Bang Evendika Sali ya tidak apa-apa terima kasih Mas Eriko Sutarduga itu juga merupakan persepsi dari Mas Eriko Sutarduga saya cuma tetap ingin mengejar atau memikirkan kenapa Bapak Presiden berubah ya dari bukan cawe-cawe kemudian menjadi akan cawe-cawe sama kemudian saya tidak akan menggunakan tentara itu masih agak misterius bagi saya walaupun sampai hari ini belum ada tone yang negatif secara sungguh-sungguh baik dan terakhir juga dari Mas Umam ya bagaimanapun juga Pak Presiden Jokowi adalah simbol dari kekuasaan negara dan untuk menghadirkan pemilu yang adil terbuka dan juga tentu demokratis maka diperlukan hadirnya kekuasaan negara yang netral oleh karena itu keberpihakan dari Presiden betul-betul akan memberikan impak yang cukup signifikan di dalam konteks dinamika politik di Teban nah oleh karena itu memang menjadi hak politik Presiden tetapi pada ranah privacy atau pribadi beliau tetapi dalam konteks eksersis pengaruh dan juga kekuasaan negara memang ada baiknya Pak Presiden berhati-hati termasuk dalam konteks ini supaya kemudian tidak memunculkan isu-isu spekulatif cara pandang dan juga tafsir yang spekulatif dan itu akan menciptakan kegaduhan yang sebenarnya tidak produktif oleh karena itu Presiden kita harapkan bisa menjadi penyejuk dan juga apa ya deadlock breaker di dalam konteks situasi yang semakin panas menjelang pemilu 2024 kita tayangkan lagi dan juga kita saksikan kembali pemirsa ini adalah momen pertemuan Presiden Jokowi Dodo yang memanggil para pemerintah atau pemerintah redaksi dari sejumlah media dan juga sempat mengucapkan mengenai niatannya untuk cawe-cawe dan itu yang menjadi pembahasan kami pada malam hari ini kita lihat termasuk juga salah satunya hadir adalah pemerintah dari TV One Kani Ilyas ada di sana baik dan pemirsa terima kasih sekali tentunya Mas Umam sudah memberikan pandangan mengenai hal ini Mbak Eriko juga terima kasih dan juga Bang Ege semoga tadi dua pertanyaan Bang Ege tadi didengar oleh Pak Presiden Jokowi dan juga memberikan jawabannya terhadap masalah tidak konsisten cawe-cawe dan juga tadi tidak akan menggunakan masalah tentara tadi tapi terima kasih Bang Ege Bang Eriko Mas Umam sudah bergabung dalam perbincangan ini kita akan jodah sejenak tapi saat kami kembali kami bawakan Anda bisa melihat kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi